Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya Sambasri di youtube channel Sysering Ilmu Baik pada pertemuan kali ini Teman-teman kita akan melanjutkan Materi dari web programming 1 Di pertemuan ke 7 ya Tentang percabangan Baik kita coba masuk di materi percabangan Materi percabangan ini Berupakan materi yang penting juga Dalam bahasa pemograman Terutama bahasa pemograman Berbasis websitenya Yang pertama kita coba bahas Terkait dengan pernyataan seleksi Bahwa seleksi adalah Sebagian besar ya Dalam bahasa pemograman itu Mengandung pernyataan seleksi Dan pada dasarnya Pernyataan seleksi ini Berupakan suatu pemekanisme yang menjelaskan Apakah pernyatannya akan dikerjakan itu Yang dikerjakan atau tidak Dan hal ini pun tergantung pada seleksi Yang dirumuskan ya Tentu dalam bahasa pemograman Seleksi Seleksi Biasanya diterapkan dengan sebuah statement If dan juga bisa menggunakan sweetcase Baik Statement if Yang pertama kita coba bahas Terkait dengan statement if Dalam pernyataan seleksi Statement if tunggal Maksudnya adalah Bentuk secara umum Statement if itu Yang pertama dimulai dengan if ya Kemudian ada kurung buka Kurung tuluk disini Di dalamnya ada kondisi Kemudian kurung buka kurawal Kemudian disini ada statement Nah Pernyataannya seperti apa Kemudian jangan lupa titik koma Dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup Ini bentuk umum dari if tunggal Atau statement if tunggal Seperti itu Prinsip kerjanya Yaitu Di atas akan dikerjakan Apabila kondisinya bernilai true Ya tentu saja ya Atau bernilai benar Jadi kondisinya bernilai benar Maka statement ini akan dikerjakan Sesuai dengan kondisi Sedangkan jika kondisinya salah atau false Maka statement di atas tidak akan dikerjakan Artinya tidak akan keluar apa-apa ya Seperti itu Tidak akan dikerjakan Seperti itu Nah ini yang disebut dengan statement if tunggal Kemudian yang selanjutnya itu Ada if else Baik pada if else ini Sedikit berbeda dengan if tunggal tadi Kalau pada if else Pernyataan else Merupakan bagian dari pernyataan if Nah Kemudian else digunakan untuk memberikan alternatif Alternatif yang selanjutnya Perintah apabila kondisi bernilai salah Gitu kan Nah ini agak sedikit menarik nih teman-teman Kalau misalkan tadi di if tunggal Itu hanya dengan satu Pernyataan ya Satu pernyataan artinya pernyataannya harus bernilai benar Kalau pernyataannya bernilai benar Baru Kondisinya dijalankan Nah kalau di if else ini Ada Satu kondisi Kemudian statementnya ada dua Kalau kondisi pertama tidak terpenuhi Maka dia Akan masuk ke statement kedua gitu kan Kondisi pertama dengan statement pertama Itu dia terpenuhi Atau misalkan Tidak memenuhi kondisi Maka dia menjalankan kondisi yang kedua Bentuk umumnya seperti ini Nah if kemudian kondisi Kurung kurawal buka Statement satu Kemudian kurung kurawal tutup Kemudian else Nah ini else ini untuk menjalankan Atau untuk memberikan pilihan lah ya Seleksi kondisi Yaitu kondisi Untuk statement yang kedua Seperti itu Kemudian titik koma Jangan lupa kurung kurawal tutup Nah ini if else Baik yang selanjutnya Kita akan coba Sebuah contoh Nah ini contoh sederhana Dari percabangan if else ya Teman-teman Nanti bisa dibuatkan Study kasus Eh study kasus Dibuatkan coding seperti ini ya Source code seperti ini Contohnya disini ada Dolar nilai 40 Nah ini Kemudian kondisinya Jika nilai Jika dolar nilainya Kurang Lebih besar Sama dengan 60 Maka Nah nilai anda Nah ini dipanggil nih Dolar nilai Kemudian selamat Anda lulus Kemudian else Statement yang kedua Nilai anda Sorry anda tidak lulus Nah nanti kita coba ya Hasilnya seperti apa Kemudian ada if Majemuk Nah if majemuk ini Adalah pernyataan if Kemudian else If dan else Artinya bahwa disini Memberikan banyak alternatif Pada pilihan kedua Maka pernyataan else if Dapat digunakan untuk Merumuskan banyak alternatif Pilihan lebih dari dua Pilihan seperti itu Nah ini bentuk umumnya Seperti ini ya teman-teman Ada if Kondisi pertama Kemudian ada statement pertama Kemudian else if Kondisi kedua Statement kedua Begitu juga sampai ke Else yang terakhir ya Teman-teman Seperti itu Percabangan if Majemuk Nah ini contohnya Kemudian Nanti kita akan coba Jelaskan Melalui Visual Studio Code ya Teman-teman Kemudian ada statement Switch Nah statement Untuk pengatur Alur program Yang selanjutnya Adalah switch Salah satu keuntungan switch Adalah bisa Langsung Mengevaluasi Satu Statement Dan memerintahkan Aksi dalam jumlah Yang banyak Contoh nih teman-teman Disini ada switch Kemudian nilai ekspresinya Seperti apa Case yang pertama Statement pertama Break Kemudian case yang kedua Statement kedua Break Kemudian sampai yang terakhir Kalau sudah terakhir Berarti default statement Seperti itu ya Nah ini contoh percabangan switch Switch cash Di PHP ya Seperti itu Ini disini Contoh sederhana Ada dolar angka Sama dengan 6 Variable angka Diberikan nilainya 6 Kemudian switch Angka nih Disini angka Case yang pertama Misalkan 0 Kemudian dolar terbilang Misalkan 0 Kemudian break Kemudian sampai 1 2 3 Sampai dengan 9 Nah yang terakhir Adalah Yang terakhir ya Defaultnya terbilang Nilai di luar jangkauan Nah kita akan coba ya Hasilnya seperti apa Nanti kita coba Di Visual Studio Code Baik Untuk yang pertama ya Tadi kita coba Buat Yang contoh If else ya Nah ini teman-teman Sama seperti biasa Teman-teman membuat Sebuah File baru Di latihannya Contoh percabangan If else Titik PHP Karena kita menggunakan PHP Kemudian disini Titlenya Contoh if else Dibuatkan Selanjutnya Kita membuat Yaitu Pembuka PHP ya Karena kita belajar PHP Kemudian Jangan lupa juga Ditutup disini Dan selanjutnya Ada disini Dolar nilai Dolar nilai Kemudian diberikan Nilainya itu 40 Ini variable nilai ya Teman-teman Nah disini Variable nilainya Diberikan 40 Nah jika Dolar nilai Kurang Eh lebih besar ya Maaf Lebih besar sama dengan 60 Nah Ini kondisi Kemudian Pernyataan yang pertama Kira-kira Statement ya Statementnya Akan dijelankan yang Pertama Ataukah yang kedua Kita lihat ya Nilai Anda Nah nilai Anda Dicari nih nilainya Kalau misalkan nilainya Tadi Dolar nilainya 40 Kira-kira 40 ini Lebih besar sama dengan 60 atau tidak ya Nah selamat Anda lulus Kalau misalkan Statement ini Memenuhi kondisi ini ya Kemudian Kalau tidak Berarti dia akan Menjalankan kondisi yang kedua nih Kondisi else Echo Nilai Anda Nah nilai Anda Kalau nilai ini Dolar nilai ini Lem Maaf ya Memenuhi Memenuhi dari Kondisi ini Maka Statement inilah yang akan Ditampilkan Oke baik kita coba Jalankan di Viswa Di ini ya Di browsernya ya Maaf ya Kita coba Tes di browsernya Kita coba Cek di Localhost Kemudian Kita coba Cek Contoh Percabangan If Else ya Nah Nilai Anda 40 Maaf sorry Anda tidak lulus Nah ini Kita coba Bahas sedikit Kita ulas Balik lagi Di sini ya Di sini Bahwa terlihat Kita lihat Kondisinya ya Dolar nilainya Adalah Kondisinya Dolar nilai Lebih besar Sama dengan 60 Kalau memang Lebih besar Nah maka Dia akan Menampilkan Yang pertama Gitu kan Pernyataan yang pertama Akan terpenuhi Nilai Anda Misalkan 40 Apakah 40 Lebih besar dari 60 Tidak ya Makanya dia menjalankan Statement Yang kedua Seperti itu Bagaimana Kalau misalkan Kita ingin Statement yang pertama Yang dijalankan Kita coba Rubah Dengan Nilainya 80 Berarti Dolar nilai di sini Sudah berubah Yang tadinya 40 Sekarang Berubah menjadi 80 80 Lebih besar Sama dengan 60 Oke ya Kalau memang Lebih besar Jalankan Pernyataan yang pertama Itu ya Baik Kita coba Refresh Saja di sini ya Nah Nilai Anda 80 Selamat Anda Lulus Seperti itu Nah ini Contoh If else Sederhana ya Seperti ini Baik Yang selanjutnya Tadi kita juga Sudah coba Membahas Terkait dengan Percabangan If Majemuk ya If majemuk Nah if majemuk ini Berarti ada If Ada else If Dan ada else Tentunya Di sini banyak Kondisinya Contoh Sederhana Di sini ada Dolar nilai Dolar nilai Nilainya 90 Jika Nah Jika Dolar nilai Lebih besar Sama dengan 0 Dan Nah ini dia Menggunakan Logika Dan ya Logika Dan Dolar nilai Lebih kecil 50 Maka Grade-nya Adalah E Kemudian Selanjutnya Jika Nah Elseip ya Elseip Artinya Kondisi yang selanjutnya Dolar nilai Lebih besar Sama dengan 50 Dan Dolar nilai Kurang dari 60 Maka Grade-nya Adalah D Gitu kan Kemudian Elseip Lagi Ada kondisi Lagi Gitu Maaf Bukan Pernyataan Selanjutnya Adalah Jika Dolar nilai Lebih besar Sama dengan 60 Dan Dolar nilai Kurang dari 75 Maka Grade-nya C Seperti itu Kemudian Elseip Dolar nilai Nah Dolar nilainya Lebih besar Sama dengan 75 Dan Dolar nilai Lebih kecil Dari 85 Maka Grade-nya B Dan Elseip Selanjutnya Adalah Dolar nilai Lebih besar Sama dengan 85 Dan Dolar nilai Lebih kecil Dari 100 Maka Grade-nya A Kemudian Elseip Yang terakhir Nilai Anda Diluar Jangkauan Nilai Anda Diluar Jangkauan Ini berarti Pilihan Yang paling Terakhir Ya Karena Udah Else Yang terakhir Echo Tampilkan Nilai Anda Nah Disini Panggil Dolar Nilainya Kita Lihat Nilainya Apa Dikonversi Menjadi Nah Nilainya Apa Kalau Kita Lihat Disini 90 Kira-kira 90 Ini Masuk Ke Pernyataan Yang Mana Ya Baik Kita Coba Disini Ya Kita Coba Disini Di bagian Contoh If Majemuk Ya Kita Coba Lihat Disini Kita Coba Lihat If Majemuk Nah Nilai Anda 90 Dan Dikonversi Menjadi A Baik Kita Coba Sedikit Modifikasi Misalkan Nilainya Adalah Disini 75 Kira-kira Dia berubah Menjadi Apa Ya Kita Coba Refresh Dia nilainya B Kemudian Yang selanjutnya Kita coba Juga Seandainya Kita Nilainya Itu Di luar Jangkauan Misalkan Nilainya Di luar Jangkauan Nilainya Di luar Jangkauan Kita Coba Rubah Misalkan Ya Coba Rubah 105 Misalkan Disini Kita coba Rubah Menjadi 105 Kira-kira Nilainya Apa Nah Nilai Anda 105 Dikonversi Menjadi Nilai Anda Di luar Jangkauan Kenapa Karena 105 Ini Tidak Masuk Kedalam Syarat Atau Pernyataan Yang Sudah Ditentukan Dari If Majemuh Seperti itu Ya Teman-teman Selanjutnya Tadi Kita sudah Coba Membahas Terkait Contoh Percabangan Sweetcast Nah Sweetcast Ini Juga Digunakan Dalam Bahasa Pemograman Web Programming Disini Ada Switch Case Nah Disini Kondisinya Itu Angka Angkanya Ini 6 Oke Kita Coba Lihat Disini Case Yang Pertama 0 Terbilangnya Nah Ini Terbilangnya Berapa Kemudian Nanti Disini 0 Kemudian Break Seperti Ini Kemudian Dari 1 Sampai 9 Kemudian Defaultnya Disini Ada Terbilang Kemudian Nilai Di Luar Jangkauan Kira Kira Nanti Bentuk Terbilang Dari Angka Adalah Terbilang Berapa Jadi Yang Terbentuk Apa Kalau Disini Diberikan Nilai 6 Oke Kita Lihat Disini Kita Coba Sweetcast Bentuk Terbilang Dari 6 Adalah 6 Dia Menampilkan 6 Kenapa Karena Disini Nilai Yang Diberikan Adalah 6 Coba Misalkan Kita Berikan Nilainya 9 Seperti Ini Coba Rubah Kondisinya 9 Bentuk Terbilang Dari Angka 9 Adalah 9 Bentuk Seperti Itu Kalau Seandainya Kita Coba Rubah Menjadi 10 Seperti Ini Rubah Menjadi 10 Maka Kita Coba Cek Nah Nilai Ada Di Luar Jangkauan Atau 10 Ini Di Luar Jangkauan Kenapa Karena Kita Tidak Memberikan Pernyataan Yang Selanjutnya Kalau Misalkan Disini Diberikan Contoh Sederhana Diberikan Disini Terbilangnya Misalkan 10 Seperti Ini Kemudian Kita Berikan Disini 10 Misalkan Ya Kita Coba Disini Sudah Kemudian Kita Coba Refresh Disini Bentuk Terbilang Dari Angka 10 Adalah 10 Seperti Itu Baik Teman Teman Semuanya Pertemuan Pada Kali Ini Mungkin Sampai Sini Saja Kita Sudah Coba Terkait Dengan If Else Kemudian If Majemuk Dan Sweetcase Mudah Mudah Bermanfaat Buat Teman Teman Semuanya Dan Kalau Ada Pertanyaan Boleh Sampaikan Di Kolom Komentar Terima Kasih Dari Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima